Pemirsa seorang remaja di Kejambatan Taman Rajo, Kabupaten Muarujambi, tewas setelah alami kecelakaan dengan terlindas truk saat melintas di Jalan Raya Desa Talangduku, Kabupaten Muarujambi. Akibat kejadian ini, korban pun tewas saat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Inilah detik-detik kecelakaan yang mengerikan, terekam CCTV milik perusahaan PT Kurnia Tunggal Nukraha. Saat korban atas nama Randi Setiawan, warga RT-14, Desa Talangduku, Kejambatan Taman Rajo, Kabupaten Muarujambi. Saat kejadian, korban dengan menghindari sepeda motor pit dengan nomor polisi BH5908GE, terlihat hendak menyalip dari sisi kanan truk Hino dengan nomor polisi BH8696HW yang melintas dengan arah yang sama. Namun naasnya, kendaraan truk tersebut malah belok ke kanan hendak masuk ke lokasi PT Kurnia Tunggal Nukraha dengan tiba-tiba dan menamprak korban beserta sepeda motornya. Sehingga korban terjatuh tepat di bawah kendaraan truk yang sedang melaju tersebut. Randi Setiawan pun tewas saat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara sepeda motornya hancur dan nyaris tak berbentuk lagi. Kejadian, korban jiwa mengenal sepeda motor kemudian meninggal dunia sempat dibawa ke rumah sakit DKT. Namun pada saat di rumah sakit sudah tidak terkenal. Saat ini supir mobil truk sudah kita amankan di posek Marusebo untuk dilakukan jenisnya lebih lanjut. Untuk sementara, pasal yang kita kenakan, pasal 359 KUHP, yaitu barang siapa menyebabkan kanan lelainya menyebabkan matinya seseorang. Wancamannya sekitar 5 tahun penyakit. Diketahui saat ini, sopir mobil truk Hino tersebut telah diamankan tim Res Tempo Sek Marusebo. Dengan kejadian ini, sopir truk tersebut dikenakan pasal 359 KUHP karena kelalaian, menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lapa 5 tahun. Terima kasih.